Selamat sore, Bapak Ibu untuk selalu menggunakan masker dan jaga jarak untuk anak usia di bawah lima tahun untuk menunggu di luar area mo. Selamat sore, untuk Bapak Ibu untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan untuk anak di bawah usia lima tahun untuk menunggu di luar area mo. Selamat sore, Bapak Ibu untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan untuk menunggu di luar area mo. Selamat sore, Bapak Ibu untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan untuk menunggu di luar area mo. Dan kita bisa hidupnya malah kembali. Biologi Bapak Ibu untuk selalu menggunakan masker, jaga jaraknya, dan dibagi, buahnya dibagi ke sini, dibagi, Bapak Ibu silakan masuk ke sini. Bapak Ibu untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan untuk menunggu di luar area mo. Sekarang sih, ya Alhamdulillah masih tetap ramai, cuma kita selaku manajemen tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan satgas kita yang selalu berkeliling setiap saat, bahkan yang selalu mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak. Terus, kalau untuk supaya belanja aman dan nyaman, mungkin ada baiknya kita mengikuti peraturan dari pemerintah kota Tangerang supaya tidak membawa anak di bawah 5 tahun ya. Pertama, karena anak kecil itu kan masih rentan dengan virus-virus ataupun dengan penyakit. Jadi sebaiknya memang kalau mau belanja, orang tuanya aja yang belanja. Terus, jangan lupa selalu pakai masker dan selalu menjaga jarak. Kalau kita lihat sih, sebetulnya dibalik kerumunan atau keramaian ini, kita bisa lihat dari sisi lain tuh sebetulnya UMKM itu cukup happy ya. Karena kan tenang kita di sini 80% itu UMKM. Yang tahun lalu mereka nggak ada penghasilan sama sekali karena mulai tutup dan sekarang mulai buka. Mereka, Alhamdulillah ada penghasilan, ada income lagi, terus karyawan yang bisa bekerja kembali seperti sedia kalah. Antusias sekali pedagang, Alhamdulillah gitu. Jadi mereka beratnya ada penghasilanan, nggak turun ke tahun lalu yang tentunya, pastinya. Karena kalau di sini UMKM pasti udah tahu sendiri lah ya harganya tuh gimana, pasti terjangkau lah untuk masyarakat menengah. Mungkin imbauan dari kami selaku manajemen untuk masyarakat yang mau belanja ke Tersitimol. Pertama, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kalau nggak bawa hand sanitizer, jangan khawatir, di sini banyak sekali titik-titik hand sanitizer yang ada di bawah. Terus jangan lupa juga, kalau bisa jangan membawa anak kecil yang di bawah 5 tahun. Karena memang peraturan pemerintahnya tidak mempermulaikan, dan supaya bisa lebih leluasa juga untuk belanja. Terus jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa subscribe ya!